. Ratusan buruh tambang di Kabupaten Bandung Barat, KBB, melakukan aksi sweeping dan memblokade jalan raya pada larang saat unjuk rasa di depan kantor DPRD KBB, Kamis, 15 Juni 2023, siang. Pantauan Tribun Jabar. Pada awalnya buruh tambang tersebut melakukan aksi sweeping ke sejumlah industri pengolahan batuan kapur di Kecamatan Cipatat, lalu konvoy menuju kantor DPRD dan langsung memblokade jalan. Saat tiba di depan kantor DPRD KBB, mereka berorasi di atas mobil komando yang diparkirkan di ruas. Jalan raya pada larang dari arah Bandung menuju Cianjur, sehingga kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas macet. Aksi buruh tersebut karena sejumlah perusahaan tambang tidak bisa beroperasi lagi karena belum mengantongi izin operasional, IUP, akibat adanya pembatasan perpanjangan izin yang kedua. Selain itu, para buruh tambang juga meminta agar perusahaan pertambangan di KBB bisa mulai beroperasi kembali agar mereka bisa kembali bekerja seperti biasa, sehingga DPRD diminta memperjuangkan keinginan buruh tersebut. Dengan adanya pembatasan izin operasional itu, para pengusaha di sektor tambang terpaksa menghentikan aktivitas industri dan merumahkan ratusan karyawan, bahkan mereka terancam menjadi pengangguran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada tahun 2023 ini, ada empat perusahaan. Tambang di Bandung Barat yang berhenti beroperasi, di antaranya PT Akarnamarindo, PT PKB, PT Gunung Kareta, dan PT Gunung Padakasih. Ini reburo dan penyelan tempat yang baru ditimpa dari sepatan. Supaya bisa nyaman, diparkirkan dulu. Sambil kawan-kawan masa aksi yang pakai kendaraan roda 2, segera parkirkan kendaraannya dan setelah itu merapat di dekat mobil komando. Tolong diparkirkan, mobil komandanya diparkirkan dulu kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!